Pagi guys, welcome back to my channel Hari ini adalah hari pertama saya kembali bekerja setelah selama 7 minggu lamanya Stay at home karena di lockdown Saya akan membawa kamu-kamu semua pergi kerja bersama saya hari ini Maka dari itu ikuti terus video ini dari awal sampai akhir Oke, nah sekarang saya akan siap-siap dulu ya guys Sekarang saya sudah siap make up Tinggal ganti baju Oke Nah, gue sudah siap guys Yuk kita berangkat sekarang Let's go Oke guys, jadi bawaan saya simple banget ya Kekerjaan ini adalah notebook saya Di mana saya mencatat detail-detail dari customer saya Nama, nomor telepon dan keramik apa yang mereka interested in Jadi supaya saya bisa follow up Kemudian karena saya tidak tahu apakah company saya ada menyediakan globe sama mask Jadi saya menyediakan gloves dan mask saya sendiri Just in case Kacamata ini tidak boleh dilupakan Tanpa ini gue gak bisa baca Kemudian mark legend gue Kemudian gue ada glove ini ya Karena sekarang sudah hampir mendekati winter Jadi udaranya dingin sekali Terus gue ada juga tisu basah Untuk keperluan sehari-hari Ya, jadi itu saja saya tidak bawa dompet ya guys Karena di New Zealand ini saya tidak pernah bawa dompet Segala transaksi itu Saya cuma pakai kartu Kayak kartu F-Post ya Kayak kartu debit gitu Jadi untuk bayar apapun Saya cuma gesek kartunya doang Jadi saya gak pakai cash sama sekali di New Zealand ini Alright then Saya sudah terlambat Yuk kita berangkat yuk Terima kasih telah menonton Alright guys Jadi saya sudah sampai ke tempat kerja saya Rumah saya itu sekitar 6 km dari tempat kerja saya Kurang lebih 10 manitan deh driving Alright, gue kerja dulu ya guys Hey, cepat Baik Kerja dulu guys Ayo kita kerja Ini tempat saya kerja guys Hi guys Akhirnya sampai juga lunch break saya ya Jadi saya disini saya bekerja dari jam 8 sampai ke jam 5 Yang mana total 9 jam Tetapi Senin sampai Jumat Kita 30 menit lunch breaknya kita tidak dibayar Jadi kita cuma dibayar 8,5 jam per hari Itu untuk Senin sampai Jumat Nah untuk weekend Nah untuk weekend Sabtu sama minggu Kita dapatkan paid break Tapi kita cuma boleh 15 menit breaknya Tapi itu full paid ya Jadi Sabtu kita bekerja dari jam 9 sampai ke jam 4 Which is 7 hours Kemudian minggu dari jam 10 sampai jam 5 Nah shift saya disini Jadi saya day offnya hari Sunday and Monday Kemudian manager saya day offnya Friday, Saturday Jadi Friday, Saturday ketika dia tidak ada Saya ada disini karena saya adalah assistant manager Branch assistant manager disini Jadi ketika Friday, Saturday ketika managernya tidak ada Saya yang bertanggung jawab penuh disini Nah Sunday, Mondaynya saya tidak ada Managernya ada disini Jadi ya Monday to Friday Kita lunch break kita tidak dibayar Nah jadi selama 30 menit ini kita boleh ngapain aja Kita boleh tidur, kita boleh keluar Untuk beli ke shopping untuk beli apapun Atau beli makanan Ataupun apa aja 30 menit itu adalah milik kita Kita boleh ngapain aja Nah berhubung karena hari ini saya lagi diet Saya tidak makan lunch Jadi saya menggunakan 30 menit saya ini Untuk membuat konten ini Anyway, so Jadi hari ini adalah hari pertama saya kembali bekerja Setelah 7 minggu Stay at home di lockdown Agak-agak gimana gitu ya Karena 7 minggu di rumah terus Sekarang kembali bekerja Nah kita saat ini masih di level 3 Bisnis bisa jalan Tetapi itu harus contactless Contactless means adalah Tidak boleh ada kontak antara kita dengan customer Jadi what happen adalah Customer-nya berdiri di depan pintu Mereka tidak diizinkan untuk masuk ke dalam toko kita Customer-nya berdiri di depan pintu Kita samperin customer-nya Kita nanya apa keperluan dia Apa yang dia mau beli Kemudian kita proses segala sesuatu yang perlu kita proses di dalam toko Kemudian kita minta call to creditnya Nomor call to creditnya Dan proses pembayaran di dalam toko Nah untuk invoice-nya Kita tidak dibolehkan untuk memprint invoice-nya Karena kalau kita memprint Kita pegang Nanti kasih customer-customer pegang lagi Itu berbahaya Jadi yang kita lakukan adalah Kita setelah kita melakukan segala sesuatunya di komputer Kita email the paperwork Invoice-nya ke customer Jadi it's safer that way ya guys ya Dan juga biasanya kita face-to-face consultation Level 3 ini kita tidak boleh Jadi kita boleh melakukan konsultasi melalui telepon Melalui SCART Ataupun customer bisa pergi ke website kita Memilih-milih apa yang mereka mau Kemudian kita bisa courier Sample-nya ke customer sebelum mereka decide Mau atau tidak Ataupun mereka bisa telepon kita Setelah mereka mendapatkan sampelnya Mereka bisa menelepon kita Untuk kita email ke mereka Quote-nya Quote harganya ya Kemudian We go from there Kemudian barulah Customer-nya Customer-nya decide Apakah mereka mau go ahead atau tidak Nah Kemarin kita di lockdown selama 4 minggu Level 4 Itu sama sekali Tidak boleh keluar Kita cuma boleh keluar Apabila kita perlu ke Shopping untuk beli bahan makanan Ke apotek Isi bensin Yang essential doang Yang tidak penting itu tidak boleh keluar Kemudian setelah 4 minggu 5 minggu 4 minggu Kemudian pemerintah memutuskan untuk menambah 1 minggu Di level 4 Jadi total 5 minggu Kemudian mereka turunkan menjadi level 3 Yang akan berakhir hari Kamis Mendatang 2 hari lagi Jadi hari Kamis yang akan datang ini Kita akan beralih ke level 2 Level 2 itu artinya lebih bebas Toko sudah 100% dibuka Customer bisa walk in Bisa do consultation face to face Kembali seperti semula Walaupun mesti harus tetap ada jarak 2 m di antara kita dengan customer Jadi itu semua adalah untuk memproteksi diri kita sendiri Juga untuk memproteksi customer Nah bagi kamu-kamu semua yang sudah pernah menonton Video saya sebelumnya Mengenai suka duka saya bekerja di New Zealand ini Pasti sudah tahu Bahwasannya saya bekerja di toko Lytale yang bergerak di bidang bangunan Jadi kita menjual berbagai macam Bahan-bahan bangunan Kita ada jual semen Kita ada jual grout Kita ada sealer Kita ada Grout sealer Kita ada pebbles Kita ada mosaic Granite Marmour Kita ada porcelain tiles Ceramic tiles Dan kita Pokoknya semua bahan-bahan bangunan kita ada jual Juga Dan kita import Kita tidak ada keramik sendiri di New Zealand Maka dari itu kita import dari negara-negara Asia Seperti kita import dari Hong Kong Kita import dari Indonesia India Yang paling banyak adalah dari China Kemudian kita juga import dari Europe Ada dari Italy Ada dari Spanyol Ada dari Brazil Ada dari Turki Dan negara-negara lainnya Jadi total kalau tidak salah Kita ada import dari seberas negara Kemudian kita juga ada Sekitar 27 Anak Jepang Dan juga franchise di seluruh New Zealand Ada di Auckland Ada di Hamilton Ada di Tauranga Ada di Cary Cary Ada di Paparamu Semua total antara anak cabang Dengan franchise-nya Ada 27 cabang Jadi Company yang saya bekerja ini adalah Salah satu dari Company-company terbesar Yang bergerak di bidang Bangunan Jual-jual Pulse and Thales And Ceramic Oke guys Kayaknya 36 minit sudah up My 30 minit sudah up Jadi sebaiknya saya kembali Ke bekerja Sebelum saya dipecat ya guys Soalnya saat ini banyak banget Orang-orang yang dipecat ya Karena Covid-19 ini ya Banyak sekali karyawan-karyawan yang dirumahkan Karena terutama Karyawan-karyawan yang Bergerak di bidang Travel Kayak Travel agency Kemudian Stewardess Pilot Itu banyak banget Yang kehilangan pekerjaan Saya punya satu customer ya Dia ada rencana untuk renovasi Kamar mandinya Sudah hampir Hampir Close the deal Kemudian Kejadiannya terjadi Suaminya itu adalah Seorang pilot Jadi Kehilangan pekerjaan Jadi sekarang kita Mereka harus on hold Ya harus Tunda Untuk sementara waktu Karena Mereka belum yakin Apa yang akan terjadi Jadi Semoga saja Masalah ini Cepat teratasi Semoga saja Covid-19 ini Bisa segala Teratasi Semuanya kembali Back to normal Everybody's happy again And everybody's You know Hidup kita Back to normal Again Semua kayak Guys Keep the fingers Close Alright Jadi sekarang Saya Better go back To my work Otherwise I'll get fired Alright Dan Let's go back To work Tunda Klaus And And Still It's going Into me It's Afansa Afansa Something like that It's weird Anyway Afansa All right Guys Jadi 5 menit lagi Waktunya Kita pulang Ternyata Company Ada Siapkan Glove Tapi Tidak Ada Mas Untung Saja Saya Bawa Mas Saya Sendiri Dari rumah Jadi Saya Akan Pakai Mas Saya Sendiri Dan Glove Dari Company Nah Berhubung Mas Ini Agak Gede Terlalu Gede Buat Gue Jadi Gue Harus Gue Harus Apa Ya Di Ikat Ujungnya Biar Getat Soalnya Kalau Enggak Terlalu Longgar Kiri Dan Kanan Semua Diikat Dia Susah Alright Jadi Jadi Mas Kita Laksin Oke Kemudian Pasangkan Sarung tangannya Sarung tangannya Kegedean Guys Soalnya Ini Ukuran Bule Ukuran Ini Dua Kali Ukurannya Dua Kali Dari Tangan Gua Tapi Gak Bapalah Siap Guys Jelek Amat Ya Tapi Gak Bapalah Demi Untuk Proteksi Oke Dan Sekarang Kita Pulang Ya Soalnya Gue Mesti Ngejar Bus Jadi Mesti Cepat Sebelum Ketinggalan Mau Hujan Lagi Yuk Kita Pulang Oke Guys Jadi Sekarang Saya Jalan Menuju Ke Bus Top Jadi Bus Top Kurang Lebih Sekitar 3 Menit Jalan Kaki Dari Toko Saya Ke Bus Top Jadi Setiap Hari Pulang Ke Rumah Saya Harus Naik Dua Bus Dari Sini Ke Spinella Road Kemudian Dari Sana Gue Ganti Lagi Ke Bus Yang Kedua Nah Kadangkala Kalau Tidak Terlalu Dingin Suaca Lagi Bagus Dari Spinella Dari Sana Saya Jalan Yaki Pulang Kurang Lebih 1 Kilometer Atau 30 Menitan Tapi Hari Ini Tidak Ada Soalnya Dingin Banget Cuacanya Udah Hampir Winter Ya Guys Hari Ini Tanggal 12 Mei Winter Start Bulan Juni Jadi Kurang Lebih Dua Minggu Lagi Winter Makanya Udaranya Udah Mulai Dingin Banget I Don't Like Winter Guys Gue Gak Suka Winter Karena Dingin Banget Disini Kadang Sama Aja Dingin Apalagi Winter Oke deh Uh Nges Ngesan Saya Guys Malum Lah Udah Tua Jadi Nafas Sudah Gak Kuat Gue Gak Suka Pake Ini Susah Nafas Tapi Apa Boleh Buat Demi Keamanan Jadi Dijalan Oke Jadi Kesan Pertama Saya Pada Hari Pertama Saya Kembali Bekerja Setelah Dilukkan Selama 7 Munggu Semuanya Serba Slow Santai Karena Sepi Banget Karena Kita Masih Level 3 Seperti Yang Dijelas Sebelumnya Jadi Customer Tidak Bisa Masuk Kedalam Koko Jadinya Tokonya Seki Banget Semuanya Dilakukan Seterba Komputer Telefon Per Telefon Per Komputer Dan Konsultasi Melalui Scott Jadi Waktu Berjalan Sangat Sangat Lambat Besok Satu Hari Lagi Level 3 Kemudian Hari Kamis Kita Akan Level 2 Dimana Customer Sudah Boleh Masuk Ketoko Dan Melakukan Konsultasi Seperti Biasanya Oke Guys Jadi Saya Sudah Sampai Ke Bus Top Yang Pertama Untuk Menunggu Bus Pertama Saya Jadi Saya Kira Sampai Disini Dulu Video Saya Hari Ini Terima Kasih Bagi Kamu Semua Yang Sudah Menonton Video Saya Dari Awal Sampai Akhir Terima Kasih Juga Bagi Kamu Semua Yang Sudah Subscribe Channel Saya Terima Kasih Atas Dokungannya Atas Support Bagi Yang Belum Subscribe Tolong Di Subscribe Biar Menambah Semangat Saya Di Dalam Membuat Konten Yang Baru Alright Dan Guys Saya Sampai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton